Penangkapan pelaku curanmor di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur berlangsung dramatis. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringkatan kepada pelaku curanmor karena berusaha kabur saat ditangkap. Sebelumnya tim reserse Polsek Rungkut Surabaya sempat mengejar pelaku curanmor. Mobil pelaku bahkan sempat menabrak warga dan aparat kepolisian yang mengejar pelaku di Jalan Darmo, Surabaya. Pelaku berhasil ditangkap saat mobilnya menabrak pembatas jalan. Pelaku langsung ditangkap dan dibawa ke kantor mapolsek Rungkut Surabaya. Pelaku curanmor yang sempat dikejar, polisi langsung ditangkap dan dibawa ke mapolsek Rungkut Surabaya. Polisi saat ini memeriksa pelaku yang diduga terlibat jaringan curanmor antar kota dan antar provinsi. Selain menangkap pelaku curanmor, tim reserse Polsek Rungkut juga mengamankan mobil pelaku yang rusak parah. Jadi sempat ada tembakan peringatan seberapa? Ya betul, jadi memang itu tadi karena memang pelaku tidak operatif, sempat kami keluarkan tembakan peringatan sampai akhirnya harus ditangkap paksa. Ya betul, ya itu makanya tadi memang pelaku tidak operatif, dia sempat nabrak beberapa warga juga, termasuk juga anggota kami juga sampai luka-luka. Untuk anggota yang terluka, sudah di... Ya sekurang jalan lukanya luka ringan ya, jadi masih bisa beraktifitas, tidak ada luka yang terluka.